Halo Assalamualaikum, apa kabar bunda dan dulur semuanya Semoga dimudahkan segala urusan kita dan yang penting sehat Masih di wilayah perdapuran di ala gedabra seris roti dan terkuih-kuian Kali ini Ma Ije akan membahas tentang bahan pengembang kuih atau roti Jika di dalam video sebelumnya bunda sudah siap dengan oven Dan bahan utamanya itu tepung Maka penasaran dong gimana kuih dan tepung itu kok terus bisa mengembang Secara kalau kita lihat saat membuat gorengan seperti pisang goreng Itu kok tepungnya tidak mengembang ya Tapi kalau sudah dibuat roti kok bisa menjadi demikian cantiknya, pengembangannya Nah itu dibutuhkan apa? Itu dibutuhkan bahan pengembang seperti baking soda atau soda kue, baking powder atau ragi instant Seperti apa? Wujud baking powder, baking soda dan ragi Bunda, ini Ma Ije gunakan contoh salah satu produk yang ada di pasaran baking soda Ini biasanya memang banyak diburu oleh para pencipta pembuat kue Tapi di luar merk ini jelas banyak sekali Nah baking soda ini kegunaannya adalah untuk mengembangkan cake atau kue yang biasanya ada susunya, ada butternya, dan ada gulanya Apakah tidak semua kue ada gulanya? Pasti ada gulanya, tapi tidak semuanya yang mengandung asam seperti ada yogurt dan lainnya Nah dengan bantuan bahan-bahan yang lain yang memiliki jad asam Sodak kue ini akan bekerja lebih baik dan sempurna Jadi bunda jangan menggunakan baking soda ini berlebihan Meskipun baking soda ini kegunaannya untuk mengembangkan Bukan berarti dengan semakin banyak soda kue akan kuenya mengembang lebih bagus, tidak? Ini harus seimbang dengan bahan-bahan asam yang saya sebutkan tadi Selain itu juga ada bahan asam lainnya, misalnya lemon, misalnya cake lemon Nah itu membutuhkan bahan soda ini harus seimbang Percuma jika sodanya banyak, tapi tidak seimbang dengan bahan asamnya Maka kue tetap saja bantap Oke ya Atau kalaupun bisa mengembang, tetapi tidak sebesar yang di ekspetasi yang bunda harapkan Karena tidak tahu ukurannya yang pas Jadi harus banyak tahu fungsi ya Yang kedua yaitu tentang baking powder Ini baking powder Nah baking powder ini masih saudarahan dengan soda kue tadi Kenapa? Karena di dalam baking powder ini itu juga ada soda keringnya setah asam kering Sehingga kadang beberapa orang itu kalau sudah menggunakan baking powder tidak menggunakan baking soda lagi Karena sudah ini Nah baking powder ini hanya bisa bekerja kalau terdapat gula dan air Atau kalau mau digunakan bareng sudah baking powder dan baking soda juga boleh Ada beberapa kue tertentu yang membutuhkan perpaduan dua-duanya Jadi nanti di resep-resep kue kedepan silahkan Kapan baking powder dan baking soda digunakan oleh Ma Ije di ala kedagas seris Oke selanjutnya pengembang yang lain yang perlu bunda ketahui adalah ragi instan Nah kebetulan ini ada merek namanya vermipan Jadi ragi instan ini atau istilah lain yang terkenal adalah vermipan Tapi ada juga merek lain seperti ini Nah bentuknya apa namanya raginya kayak begini Sama yang di vermipan ini juga berbutir-butir seperti ini ya bunda Nah vermipan ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada air juga Bahkan vermipan ini harus biasanya dipastikan keaktifannya masih bisa berkerja Jika reaksinya itu bisa mengeluarkan gelembung-gelembung pada air Nah biasanya tip-tip yang diberikan oleh para ahli pembuat kue dan roti itu Untuk memastikan vermipan ini apakah masih aktif atau tidak Yaitu dengan air hangat-hangat kuku kemudian diaduk kurang lebih ditunggu 5 menit Ketika dia bereaksi dan mengeluarkan gelembung-gelembung Maka disitulah vermipan ini dipastikan masih aktif dan nanti bisa bekerja Untuk mengembangkan roti yang kita buat Nah vermipan ini biasanya untuk mendapatkan hasil roti yang besar Dibutuhkan waktu untuk bisa mengembang optimal paling tidak 30 sampai 1 jam Dengan teknik tertentu di setiap masing-masing pembuatan roti Nah berbeda dengan baking soda Baking soda itu kebalikan daripada vermipan Dia harus segera dipanggang jika sudah ada baking sodanya atau baking powdernya Nah begitu ya bunda Oke jangan salah fokus dengan kacamata saya Nah baking powder, baking soda, serta vermipan ini sama-sama dibuat untuk pengembangan roti dan kui Tetapi kebanyakan baking powder dan baking soda itu untuk pembuatan kake-kake yang moist, yang lembab atau yang sponges Seperti roti apa ya roti bolu itu menggunakan baking powder Kalau roti itu kek ya Kalau roti-roti yang seperti roti tawar dan lain-lainnya itu menggunakan vermipan atau raki instan Nah ini maiji sudah bawa contoh mana yang menggunakan vermipan dan mana yang menggunakan baking soda atau baking powder Nah ini contoh cake atau kue yang menggunakan baking powder dan sekaligus baking soda Ini perpaduan dua-duanya Ya bentuknya dia akan menjadi begini sepong ya bisa mengembang sepong begini Dan biasanya untuk kue-kue yang lembab seperti apa namanya brownies dan lain-lain Nah ada pun kue yang roti yang seperti ini ya ini saya nyebutnya roti Kalau brownies kita sebutnya kue Itu dia akan ya seperti roti Pengembangnya seperti ini kan Nah ini perlu proses menunggu untuk pengembangannya Begitu ya bunda dan tulur semuanya Sekilas tentang bahan pengembang kue Sampai jumpa di Alagedabra series yang lainnya Bersama bunda melakukan sesuatu dengan mudah Semua pasti bisa Daaah